Selamat menikmati di channel aku bikin awal kita Kali ini untuk perwakilan Jember Akas Aurora Lo pada sadar gak sih tiketnya? Dengan gua slipper di atas dan di belakangnya itu pelakang Jadi ada kamera di depan satu Yang lainnya Tangkanya nih Tangkanya sih sedikit tuh, cuma satu-satunya tiga Sejak dari sit-pair yang terlecana Yang cukup dan masih pake sepatu ya Jadi Di perjalanan fulltrip Jadi kali ini gua bakal fulltrip dari Jember menuju Jalan Bantal dan Kalau perhatian Masih baru banget ya Masih baru Ini provolingo disini Ini miliknya PO Bus Akas Oh ini bakso enak AAA co AAA Apa? Punya ini atas AAA AAA A3 A STBU Wah STBU Harli co Ini dia-dia kan Kamu punya resto Punya Autopar ya Nah ini Nah ini disini Ruangannya ber-AC Makan basuh Ruangannya AC Dengar Tujuh lewat tujuh menit Berangkat dari SPBU-nya Akas Yang ada di Probo SPBU By the way Ini namanya SPBU Harley loh Asli Literally Harley Jadi Lo bisa cek Di Google Itu namanya SPBU Harley Banjar sehari Oke Sampai jumpa Selamat Jalan Selamat jalan Dari Probo Linggo Ini jam 7.13 Kita di Tongas Masuklah Tongas Sih Oke Kita makan G Matur suun G Matur suun G Terima kasih Ini Selainnya kita Dapat snack mas Dapat snack sama rice book Wokil ya Ada rice book 19.19 Ini kita Persiapan masuk Dapat Untuk Tongas Dan ini kita Habis Dibagikan Rice book Wah Mantap ya Dapat rice book Dan Dibagikan Snack Mas Andriawan Jadi tadi kita Di Tongas Itu dibagiin Rice book Dan Rice booknya Ini masih hangat loh Kalau pegang Masih hangat Sama ini Dapat Satu Packaging snack Nah Itu si mas Andriawan Sudah dibukain Snacknya Jadi Gimana Snack apa Oleh-oleh Lebih keoleh-oleh Ini pertama Gue review dulu Rice booknya 1,2,3 Nah Wah Gokil cuy Chicken katsu Gak buat suka akal ini Jadi Kalau lo yang makan chicken katsu Di restoran lain Harus upgrade Ini cuma jadi rice book Gokil gak sih Ini isinya rice book Chicken katsu Sama Iya Chicken katsu sama ada Mayonya Saos mayonya Mantep ya Gokil Terus Nah ini Waktunya yang gue suka nih Jadi gue bakal Spill Isi Atau unboxing Isi dari snacknya Oke Yang pertama Ada pop mee Wah Pop mee nya sih mini sih Tapi Soke lah Milk Wah Dapat susu juga ternyata Milk Dapat Wishis Nabati joklat Wishis Nabati joklat Terus Dapat Eh Dapat Ketang french fries Matep juga ini Ciki masih jajanan, ini sesi jajanan nih dapet Next Star dapet apa nih oh ini kayak kartu ucapan, welcome let's travel with Akas Aurora disini ada Paul Center nya terima kasih telah menjadi bagian dari Akas Aurora karena telah memandangkan terus maju, mantep terus dapet apa lagi wih dapet air mineral lagi jadi tuh didepan tuh udah dapet air mineral ya kita tadi ya pasti dapet ini lagi ya wah wakil sih dapet kalpan, kalpannya apa nih wafer coklat kelapa, wah gila banyak banget anjir dapet buset masih ada lagi dapet air javanna jiru ah gak masuk ke akal ini sih wih ini tuh yang perdana loh dan Akas Aurora udah prepare untuk bikin kolonya ini lihat deh bikin tisu basah ah keren sih ini sih gak ngerti lagi cuy kayak gitu loh lo bisa lihat sendiri dari satu tote bag ini isinya ada lewat gak? lihat, 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 lihat ada pop mee ada pop mee ada rizis nabati ada french fries ada kalpa ada nekstar kartu ucapan sama tisu basah nah tadi sempet mati dulu ya ini ada kalpa ada teh javanna dapet teh javanna dapet teh club nah disini tuh tadi kita hitungannya dapet 1 air mineral lagi ya jadi dapet 2 air mineral 1 club, 1 aqua sama rice box nah lo hitung sendiri deh tuh ini segini banyak berapa okil sih mesti dibayangin kan nah ini setelah gue buka semua lo lihat sendiri tuh ada dapet nasi chicken katsu sebagai rice box 4 tipe minuman ada javanna, ada teh, ada 2 air mineral dan ada 1 susu dapet pop mee dapet wafer ciki dapet wafer nih jadi lengkap ya ada wafer-waferan, ada ciki yang asin dapet pop mee dan dapet nasi ini khusus untuk di sleeper gue gak tau yang sebuah tipe dapetnya kayak gini apa? gimana menurut kalian dengan harga tiap 550 ribu di masa promo ini dapetnya segini banyak mantep kan? jadi di setiap seat sleeper itu ada mejanya ya ini tinggal ditarik mejanya nih kan tuh ah ini tarikannya nih nah ini tarikannya tuh mantep kan anjir jc itu lagi moto juga nah kita menikmati nasi chicken katsu, wah gokil ini tuh ah di luar ekspektasi hehehe mantep sih jadi ini sajian pertama atau makan pertama dari sleepernya akas aurora khusus untuk di sleeper aja ya yang sekutin gak dapet oke tada kimas 19.38 kita persiapan keluar ton lepas suruan jadi ini adalah titik menaikan penumpang yang terakhir habis ini kita langsung joss menuju ke ntar mau makan jadi kalo pas suruan tuh udah tunggunya di exit hall temen-temen ini kita menaikan penumpangnya di deket exit hall nah ini kita di gerbang tol ke jepangan alias ke japanan jam 8 lewat 5 menit ke japanan 20.25 kita di Surabaya nih waru 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 setengah 9 setengah 9 kita gerbang tol ke waru gunung kayaknya emang bener di atas itu S nya sos A nya ASN S nya sos cocok jam 10.19 menit kita masuk lu mau makan buta ada di ngabung jauh timur barang agra ternyata ya temen-temen ini jam setengah 11 kita masuk di rumah makan duta 3 yang ada di ngawi jawa timur jadi ini kita persiapan untuk melakukan service makan satu kali yang sudah input dari harga tiket yuk mari menuju ke dalam untuk melakukan service makan oke nah ini dia nah ini dia pilihan menu service makan yang ada di dalam temen-temen kita semua diarahkan ke VIP room temen-temen tapi gue gak tau nih service makannya kayak gimana karena gak ada milih menu juga ya kalau milih menu kan kayak yang disana tuh disana milih menu nah disini kok gak tau nih menu nya kayak gimana tapi udah tapi udah lah kita masuk dulu aja di VIP room nah jadi tuh ternyata makannya mirip sama yang disana cuma bedanya disini dapet telur asin kalau disana tuh kita nambah 5000 telur asinnya kalau disini udah free nah terus dapet buah juga nih buah semangka dapet kerupuk juga sama dapet dapet rawon ini dapet rawon iya dapet rawon udah gitu sih kalau minumnya tak hangat ya lumayan lah ya buat minum makan jadi tuh bedanya cuma gitu ruang mungkin nanti ke depannya bisa milih menu kali ya dari dalem bisnya jadi kita tinggal makan pas sampe sejamnya gitu udah lah makan lah gak usah banyak ngomong taraki mas ya temen-temen nih gue udah selesai service makan di rumah makan duta 3 yang ada di ngawi jadi tuh tadi mungkin harusnya itu kita semua milih menu service makannya tapi ada miskoordinasi mungkin sama rumah makan dan akhirnya tadi kita gak milih menu tapi pas ditawarinnya pas setelah sampai di rumah makan duta 3 ngawi jadi kedepannya nih kalau lo yang bakal naik atas aurora itu mungkin akan ditawarkan untuk milih menu service makan buat makan malem di rumah makan duta 3 ngawi so gue jujur ekspektasi gue memang mantep banget sih asli ekspektasi yang sesuai dengan akas aurora ini jadi kenceng nyaman snacknya banyak dan dapet rice box wow eits buat gue buat gue ini yang terbaik ya di jember ya buat gue buat saat ini ya jadi bener-bener gebrakan yang gak gak sembarangan sih kalo menurut gue karena ya apa ya pelayanannya tuh ya lo tau lah mirip sama PO mana ya mirip banget sama PO 27 trans yang ada di Malang jadi memang masih ada ikatan saudara dan hampir pelayanannya fasilitasnya even speednya pun tipis-tipis sama 27 trans apalagi yang unit ini sudah ASN jadi verified spek tidak diketahui lah kalo kata anak-anak jaman sekarang ya so worth it every penny buat naik akas aurora ini lo harus jajal dan kalo lo dari Jakarta itu berangkatnya dari forest jam setengah empat ini juga bisa turun di surabaya medaeng jadi kayak kalo lo pengen naik ini tapi gak sampe jember juga lo bisa nanti sampe surabaya gitu so ini gokil gue gak ngerti lagi dan ini bakal keren banget disini bakal keren banget sih asli gue juga nungguin yang jet bus 5 jurusan begor ini tinggal berangkat dan gue pengen tidur lagi enak banget gue tidur asli seatnya enak mobilnya enak aslinya kenceng tapi karena kita itu udah dibelakang jam-jam terus malam yang lain ya kayak gak ketemu siapa-siapa aja gitu so let's go kita persiapan lagi kita persiapan untuk berangkat lagi 3.15 berangkat dari rumah makan 2.3 wah Handoyo baru rumah makan 3.15 jadi ini kalo dari sini kita langsung ke full tol trans jawa nih gak pake mampir-mampir lagi masuk gerbang tol ngawi udah kalo dari sini sih tinggal full tol aja sih kayaknya ini apa ya full gebang ini masih gelap deh feeling itu gak terang lah ayo tonton jam 6 lah pokok aku aku pegang lebih setengah aku masih gelap aku masih gelap tiket ya tontonnya tiket cuh jangan cuh jangan jangan cuh eh kira cuh jangan jadi tuh ini ada salah satu ya sebenernya simple ya tapi pelayanan sih jadi selimut kita dirapiin sama bantal jadi pas gue masuk tadi itu udah kayak balik ke awal lagi setelannya gitu itu salah satu pelayanan yang keren sih walaupun kecil tapi bermakna itu gelap banget ya ini jadi turun hujan dan makin jadu perjalanan kayaknya enaknya buat tidur sih ini hujan dan mercedes-benz mantep banget jam 23.56 persiapan isi solar di resa area berapa ya gelap bener wah wah ketemu kita nanti gatau ini km berapa gelap banget sih kayaknya 519 deh km 519 seragin jam jam 457 ini kita istirahat di rest area km 101 yang ada di Cipali jadi ini adalah rest area yang kresannya ada atau di seberangnya rest area km 102 Cipali ini kita di 101 nya nah akas aurora ini lagi si solar disini dan disini penumpangnya diberikan waktu untuk ibadah sholat subuh dan bagi yang mau ke toilet dipersilahkan untuk ke toilet jadi walaupun perjalanan jauh dan memang mungkin kita nyampe nya setelah subuh ya tapi tetap saat berhenti kita dipersilahkan untuk beribadah sholat subuh dulu ini gokil sih jadi tetep ya ibadah tetep jalan ya apa namanya dsas dunia sementara akhirat selamanya koki yuk kita sholat subuh dulu teman-teman lanjut lagi perjalanan dari rest area km 101 Cipali setelah kita dipersilahkan istirahat selam subuh ini langsung menuju ke titik pernah pertama di bekasi timur ini merupakan titik pernah pertama di kita masuk kembali terminal pulau kebang lanjut lagi dari terminal pulau kebang nah itu ada M Transpa gitu teman teman ini Bliter ya? antara Bliter atau Priok oh Bliter atau Tanya Priok teman teman ini M Transpa mana Tanya Priok ya? ada yang pagi tuh Polvo ini Polvo ya, P8R ya jadi pagi 2.7 baru masuk nah ini kita berangkat dari terminal pulau kebang dan ini barisan bus-bus angkatan pagi Murni ke Jogja KYM Surabaya, Indoran Jogja Sudiro gak tau kemana nih matiun kah? makanya.. mau ngeras pahunnya parah banget tuh lihat teman-teman gila kawanya makanya sampe pitre itu kita putar balik kok putar balik? dia ini kesini arah pasarep lu? iya loh oh pasarep udah lah ya pasarep udah lah ya iya 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 jalan-jalan lewat ke arah pasarep lu balik pasarep lu lewat tau lagi tadi rumah terbalik nih ke arah pasarep lu kayaknya yang di sebelah kanan terus pas itu terus apa? atau yang rebahan ini ya? ya aku mikir ya kerjo mas moment ya mas sungguh 2.0 ini jadi ini arah ke timur ya teman-teman ini gunung harta nurun ini ya? iya iya doa ibu oh iya lak lena kak turun di belakang gunung harta kiri lak iya 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 lakang gunung harta iya lakang iya lakang penolongan menumpang di wadewa bulak ini wadewa bulak malang malang uh ade malang iya uh ade malang sama skanya madura kita kita di pasar buahnya ketemu sama keramat jati nah ini kita lewat bawah karena tolnya tadi ruwet banget macet banget ya ini teman-teman ini normal day di Jakarta di hari biasa ya weekday normal weekday Jakarta 2 masuk gerbang terrenteng agung 2 pasir bahan dan pura-pura tenang jam 8.40 persiapan menurunkan penumpang di Lebang Budus nah itu ada bis listrik tuh kemudian muncul 3 makan terlalu ada bisnis teman-teman menegang empat ternyata teman-teman kembangan ini ternyata teman-teman ya teman-teman kembangan teman-teman Lepak pulusnya yang gini ya, yang udungnya Itu ada agramas Sukabumi Lepak pulus Pindu Pinang 84 Jauh, kemana? Jeldu Besok Ini di Jakarta Persiapan masuk ke tol lagi nih kita Menuju ke Poris udah, kalau disini udah ada penurana lagi Terus Ya, jam setengah 10 ini persiapan untuk masuk ke terminal Poris Sebagai tujuan akhir dari bus Akas Aurora ini Jadi ini first time Akas Aurora masuk di terminal Poris First time ya Pertama kali ya Pertama kali ya Masuk di terminal Poris Jadi ini Jam bis Padang loh Jam bis Padang bentar lagi Di Gunung Artep Pagi dan Pasar udah parkir Jadi Pasar sore Tronten ya? Tronten Nah ini kita masuk terminal Poris Nah jadi disini nanti sore berangkat lagi jam setengah 4 Direkt sini Direkt sini Direkt sini Direkt sini Terima kasih Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video gue ini sampai habis Jadi gue turun di Poris Ini ada tujuan terakhirnya jam setengah 10 Memang agak sedikit kesiangan Dan ini karena toljornya udah macet banget Kalau kita nyampe Jakarta itu udah terang sedikit Toljor macet Terus memang wajar karena masih lem perdana Kemarin pengenalan ke agen-agen Dan sempet lama berhenti di Probolinggo Jadi ya ini masih tes lah Tes-tes pasar perdana Tapi untuk targetnya Kedepannya targetnya sampai Poris itu jam 7 Mungkin Mungkin jamnya nanti bakal dimajuin kali ya dari Jember Mungkin dimajuin sedikit kayak jam 3 Itu biar lebih kejar sampai di Poris jam 7 Semoga jadi rekomendasi kalian Dan Akas Aurora dari Jember ke Jakarta Poris Ini rekomen banget Asli bisnya enak dan banter Dengan segala fasilitasnya oke Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Tetap ikuti perjalanan gue Karena gue gak akan berhenti nge-trip Gue akan jalan aja oke Tetap ikutin Abis ini temen Let's go Gue mau kerja dulu Ini udah kesiangan nih jam segini